Intro Warga Balistina dibuat marah dengan kelakuan pemungkim Israel yang melanggar konser di Masjid Ibrahimi, Tepi Barat. Militer Israel sebelumnya menutup masjid tersebut dan mengusir para jamaah. Kantor Berita Tasnim melaporkan, militer mengizinkan pemungkim untuk membawa alat musik ke dalam masjid. Selain digunakan untuk konser, masjid tersebut juga beralih menjadi tempat ritual keagamaan Yahudi. Direktur Masjid Ibrahimi, Mutas Abu Senah mengancam keras tindakan para pemungkim. Menurutnya, gelaran konser di area masjid adalah pelanggaran nyata terhadap tempat ibadah. Sementara warga Palestina tidak diberi akses untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Meski sempat ditutup, masjid Ibrahimi akhirnya dibuka kembali untuk para jamaah pada Selasa 3 September 2024 pagi. Praktik dan pelanggaran ini termasuk dalam kerangka pertukaran peran dengan para penjajah, kata Seneneh Selasa 3 September 2024. Masjid Ibrahimi memiliki arti penting bagi umat Islam, karena diyakini dibangun di atas makam Nabi Ibrahim. Pada tahun 2017, UNESCO memasukkan Masjid Ibrahimi dan kota Tua Hebron dalam daftar warisan dunia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.